Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama kami dengan Ustadz Perry di bagian kedua terkait dengan tutorial atau tata cara sholat idul fitri di rumah selama masa pandemi ini. Dan ini sholat idul fitri yang juga saya belum pernah mengalaminya Ustadz. Jadi yang pertama sholat idul fitri ini dari hukumnya sunnah ya sunnah mu'akadah jadi sangat dianjurkan yang tidak berhalangan untuk mengerjakannya. Sholatnya hampir sama dengan sholat-sholat kita yang biasa kita kerjakan. Ada sedikit saja perbedaannya yaitu kita disunahkan di dalam sholatnya itu memperbanyak membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang pertama kita mulai dari niat tentunya karena segala sesuatu itu dinilai dan dilihat dari niatnya. Jadi niatnya harus hadir ya harus hadir. Kalau lafaznya, lafaznya itu usul di sunnah tan li'idul fitri rok atayni li'lahi ta'ala. Sudah cukup ya dalam hati harus penuh kesadaran. Yang kedua takbiratul ikhram. Seperti biasa, Allahu Akbar ya kita bersedekap lalu membaca doa iftita terlebih dahulu. Allahu barikabiru atau Allah, Allahumma ba'id baini ya. Setelah membaca doa iftita, kita melanjutkan dengan bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat yang kedua. Itu jadi tujuh kali itu ditambah dengan tabiratul ikhram. Delapan jadi. Jadi kalau lima tadi ditambah dengan takbir berdiri, enam. Nah lalu takbir, Allahu Akbar setelah doa iftita, takbir. Allahu Akbar kembali mengangkat tangan untuk bertakbir. Lalu membaca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Atau ada juga bacaan, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro wa subhanallah ibu kratawa asila. Itu juga boleh ya. Sampai dengan tujuh kali. Nah setelah itu baru membaca surah al-fatihah. Membaca surah al-fatihah dan surat setelahnya itu disurah idul fitri dan idul adaha disunahkan untuk dijaharkan. Nah jadi para imam di rumah nanti memang baru nih ya, baik termasuk kalau kita surah idul fitri sendiri di rumah. Jaharkan bacaannya. Arti dijaharkan apa? Dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dikuatkan bacaannya. Setelah baca al-fatihah, kita membaca surat. Nah kalau sunnahnya itu, Rasulullah s.a.w. membaca surat kof, wa quranil majid, dan surat al-komar di rakat kedua. Atau sabihis al-a'la, sabihis di rakat pertama, dan membaca al-ataka hadithul khosyah. Al-khosyah di rakat yang keduanya. Jadi, kalaupun tidak hafal, apa yang dihafal saja? Waduha? Boleh. Al-Anam Nasroh? Wattini? Boleh. Mentok-mentok, trikul. Kalau bisa ya dari sekarang sudah dihafalkan lah ya. Atau waduha lah paling tidak, sama al-Anam Nasroh ya. Agak panjangnya dikit lah, istimewa dikit lah suratnya kali ini ya. Sudah setiap hari kita baca kof, wa quranil fina. Ganti yang lain ya. Ganti yang lain. Nah, setelah membaca surat, seperti biasa. Roku, eh tidak, sujud, lalu berdiri lagi. Nah, ini bedanya satu lagi saja. Ketika sudah berdiri, jangan langsung baca surat fatihah. Kembali bertakbir, lima kali yang masing-masing diselingi dengan bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Lalu, selesai. Sampai dengan salam, tahir-akhir. Lalu, salam kanan, salam kiri. Nah, jadi kalau imam, ya seperti itu dikerjakan. Nanti, sendiripun seperti itu. Oke, secara umum hampir sama dengan salam biasa. Cuma yang membedakan takbir tadi. Takbir tadi, iya. Nah, untuk waktunya sendiri, Ustaz. Nah, karena kan, kalau sebelumnya kita akan ngikut imam. Imam mulai, ya mulailah kita. Nah, ini kan kita di rumah atau di keluarga. Kapan? Waktu yang pas untuk pelaksanaan solatidul fitri ini. Dan rentangnya dari jam berapa ke jam berapa. Dari menit keberapa sampai menit keberapa. Jadi, waktu pelaksanaan solatidul fitri ini adalah di waktu awal duha. Di waktu awal duha itu ya sekitar pukul tujuh, ya. Atau pukul setengah delapan. Atau pukul delapan lah paling tidak maksimal, ya. Jadi, sejak dari pukul tujuh sampai dengan pukul delapan. Boleh dilaksanakan solatidul fitri. Jangan terlalu siang, ya. Jadi, di waktu-waktu awal duha. Waktu-waktu awal duha itu. Kita sekian dulu di tutorial atau tata cara solatidul fitri. Ini yang bagian kedua ini kita membahas pelaksanaannya. Mudah-mudahan tergambar, ya. Ya, di rumah, ya. Karena ya, solat sebenarnya. Niat sampai dengan ini. Pada umumnya, solat itu sama saja. Tetapi yang membedakan itu tadi, takbir tadi dan niat tadi yang berbeda. Dan jangan lupa tadi, jangan lupa takbirnya. Jangan langsung. Langsung, habis itu langsung. Bateha, ya. Al-Fatih, agar lebih sempurna lagi solatnya. Betul, betul. Semoga solatidul fitri nanti. Kita masih berharap, Ustaz, bahwa kita tetap solatnya di lapangan, di masjid. Tetapi karena kondisi seperti ini. Harus antisipasi. Ya, antisipasi supaya kita juga tahu tata caranya dan juga pelaksanaannya juga jadi sempurna. Amin, amin, insya Allah. Oke, kita berjumpa lagi di bagian ketiga. Yang bagian ketiga adalah kita akan membahas khotbah, Ustaz. Rukun-rukun khotbah. Khotbah bagaimana tata cara dan rukun dari khotbah Idul Fitri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.